Halo Sobat Lur, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Youtube saya Indra Sran Oke Sobat Lur, di video berikut ini saya mau nge-review sebuah unit yang cukup langka dan cukup unik menurut saya Di mana video ini adalah mobil L300 yang bakal saya review ini Sebelumnya sudah pernah saya bahas mengenai L300 yang speknya seperti Elf Namun disini saya akan mereview lebih detail dan juga lebih lengkap ya Biar kalian tahu seperti apa L300 yang spek Elf dan juga interiornya yang cukup mewah Namun jangan lupa subscribe dulu channel ini Dan juga jangan lupa like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya di semua sosial media kalian yang punya Terima kasih telah menonton! Oke Sobat Lur, seperti yang saya bilang barusan, disini saya mau nge-review tentang unit L300 Oke, di depan ini adalah mobil L300 dari Mitsubishi, tahunnya sebenarnya tahun tua Namun si pemiliknya karena memang pecinta L300 dari sejak tahun 80-an ya Sehingga mobil L300 itu memutuskan untuk dirubah bodinya dan diganti bodi yang seperti yang ada di depan ini Sobat Lur Sangat menarik dan cukup langka untuk kita bahas disini Oke, mobil ini sebelumnya jenis bodi seperti ini sudah pernah saya bahas dan sudah pernah saya perkenalkan kepada kalian semua di video-video saya sebelumnya Namun disini saya akan membahasnya atau mereviewnya secara detail dan juga lebih jelas ya Biar kalian lebih tahu, karena memang di video saya sebelumnya itu hanya sebatas memperkenalkan Mobil minibus yang menggunakan bodi yang ala-ala LF, speknya seperti LF Hampir sama, hanya saja wajah dari L300 ini tidak membuang ciri khasnya yang sebelumnya ya Oke, disini saya akan bahas satu persatu Ini L300 tahun 1995, tapi bodinya dia menggunakan bodi tahun 2017-2018-an Bodi ini dibangun di salah satu karoseri, di mana karoseri itu di Lamungan Saya lupa namanya, nanti mungkin saya akan cantumkan di video ini ya Dan bodi seperti ini bisa juga didapat di karoseri Indah Jaya Malang dan juga di karoseri Edi Putra Selain di Lamungan ya Tapi itu semua kembali kepada selera kalian masing-masing Dan mempercayakan kepada pihak karoseri mana bisa kalian pilih di antara yang saya sebut tadi ya Oke, sekarang saya mau memperlihatkan kepada kalian tampilan di bagian samping seperti ini sobalur Mulai dari kaca depannya tidak membuang ciri khas dari L300 itu sendiri ya Nah, menariknya disini untuk kaca di bagian samping sudah blok disini ada loket kaca dua ya Loket kacanya seperti ini, ini memang bawaan dari salah satu karoserinya sobalur Ada dua ya loket kacanya, terus di samping sini ada emblem kaca ya Saya rasa kalau untuk bodinya sendiri, lekukannya itu hampir sama dengan generasi yang sebelumnya ya Yang versi L300 murni Oke, seperti ini ya untuk tampilan di bagian samping Kita beralih ke bagian belakang Nah, di bagian belakang terdapat spoiler juga Seperti itu di atas Nah, untuk kacanya mirip banget dengan yang digunakan Elf Long atau Elf Shot Seperti itu Nah, untuk tampilannya itu sama Untuk stop lampnya itu Lampu di bagian belakang hampir sama dengan mobil Elf ya Seperti kalau nggak salah ini Indah Jaya dan juga Edi Putra Terus apa lagi ya Hartono Putra Jenis lampunya seperti ini Mohon dikoreksi kalau salah ya sobat lor Nah, di sana Untuk pintunya itu Pintunya sudah Pintu lebar ya Bisa dibuka seperti ini Nah Ini bisa dibuka seperti ini Nah, menariknya lagi di sini Untuk apa namanya Maaf, ini agak kotor karena memang baru datang ya sobat lor Jadi lantainya baru Apa? Lantainya modelnya motifnya seperti ini ya Dikasih karpet yang Apa namanya ya motif Motif kayak triplek gitu ya Kayu gitu ya Dan untuk apa namanya Ukuran bagasinya lumayan lebar menurut saya Dibanding Elf ya Kalau Elf mungkin segini sobat lor Tapi kalau L300 ini Yang ada di bodi ini cukup lebar ya Tapi semua itu kembali kepada settingan dari kalian masing-masing ya Ini mungkin bisa dimundurin mungkin Tapi kalau yang ini memang agak lebar sobat lor Nanti kita lihat di bagian internanya Cukup istimewa dan cukup mewah Sekelas L300 ya Oke, sekarang kita tutup kembali Oke, jadi tampilannya ya Seperti ini ya sobat lor Menurut saya keren banget ya Ketika kalian Mencintai mobil L300 Minibus Namun tidak ingin ketinggalan dengan modelnya Atau mungkin tampilannya Bisa kalian rubah seperti ini Itu sangat cocok sekali Buat kalian yang pecinta L300 Oke, untuk tampilan di bagian samping kiri Seperti ini ya sobat lor Ada juga Loket kacanya ada dua ya Blok tapi loket kacanya ada dua Satu, dua Sama yang di sini Tidak kelihatan ya Oke Ini ada loket kacanya Loket kacanya seperti ini Nah Untuk pintu sendiri renteng ya sobat lor Ada dua Satu, dua Seperti itu Jadi di sebelah kiri Ada tiga pintu Sama yang di depan ya Ya sama kayak mobil Apa Mobil Minibus Di generasi sebelumnya Milik L300 Cuman sebagian ada yang satu pintu ya Ini dua pintu sobat lor Oke Secara tampilan di bagian samping Seperti ini Nah untuk Tangki solarnya Untuk penutup solarnya Ada di sebelah sini Masih mengikuti ciri khas yang L300 Minibus Yang sebelumnya Nah menariknya Nah menariknya Kalau dilihat dari Depan Sangat unik sekali ya Ya mungkin Ini apa namanya Ada mahkotanya Terus ada bando Mahkotanya mirip banget Punyanya Elf Ada bando nya Ada mahkotanya Bando nya juga itu Sangat Keren ya Untuk desainnya Sangat keren Untuk desainnya Seperti ini Nah Untuk mahkotanya Mirip banget Seperti Elf Nah untuk Fog lamp Untuk headlamp Untuk L300 Dan grillnya Ini grillnya Kayaknya grill yang L300 Di versi 2008 ya Kalau versi yang tahun 95 Enggak seperti ini Ada tulisan Mitsubishi nya Untuk Apa Headlampnya Ciri khas dari L300 Itu sendiri Ini sebenarnya Tahun tua Tapi bodinya Jangan salah Sobat lor Bodi terbaru Dan interiornya Juga sangat keren Oke Untuk tampilannya Seperti ini ya Saya keliling dulu Nah seperti ini Oke Seperti ini ya Untuk tampilannya Sangat istimewa banget Keren banget Sobat lor Ini saya Sebenarnya Mencari unit ini Keberadaan unit ini Memang Jarang banget Ditemui Saya berkorban Datang jauh-jauh Ke pelosok Akhirnya Menemukan juga Berhasil Sebenarnya Dari kemarin Saya mau nge-review ini Sudah sampai ke sini Jauh-jauh dari rumah Ternyata Kondisinya Cuacanya Tidak mendukung ya Hujan Akhirnya Saya review sekarang Habis ini Kita lihat Di bagian interior ya Nah Itu si pemiliknya Pemiliknya Mas Hans Mas Hans Asal Jember Pemiliknya itu Ini sebenarnya Unitnya ini Hasil dari Petani Nah disini Ada tulisannya Sebalur Dia memang Pecinta L300 ya Gak cuman Apa namanya Gak cuman Menekuni Di bidang transportasi Namun orangnya juga Menekuni Di bidang petani Nah disitu Ada tulisan Oleh nah Tani Dalam arti Bahasa Indonesia Itu Hasil Tani Seperti itu Oke habis ini Kita lihat Di bagian interior Seperti apa Yuk simak Baik-baik Oke sobalur Kita lihat dulu Di bagian interior Nah seperti ini Wih ada Air mineral Nah Untuk dashboard Sebenarnya itu Tidak ada bedanya Ya sobalur Sama yang Versi-versi Sebelumnya Karena memang Dashboard ini Dashboard bawaan Dari L300 Namun disini Yang menurut saya Unik Dan cukup aneh Disini Untuk Apa namanya Handle portion Ilangnya itu Diganti yang tongkat Harusnya L300 itu Ya kan Biasanya Ada disini ya Diangkat Seperti itu Gak tau ini Apa memang Diganti sendiri Atau memang Dari karoserinya Karena memang Di karoserinya itu Bisa custom ya sobalur Oke Seperti itu Nah Untuk di bagian sini Ada Tombol-tombol Ini lampu Kayaknya ini Lampu semua ini Ini lampu Jadi untuk dashboardnya Saya rasa Tidak ada Perubahan ya Sama sekali Cuma perubahannya Di sini Dari segi ini Handle ini Porsenelangnya ya Atau giginya Seperti itu Ini sudah Menggunakan AC Sobalur Nah di atas Juga plafonnya Istimewa Keren banget ya Seperti ini Lebih jelasnya Kita lihat juga Dari belakang Habis ini ya Biar terlihat Semuanya Sobalur Untuk seatnya sendiri Sudah recleaning seat Berkapasitas Kalau nggak salah Tadi waktu dibilang Itu 12 orang Apa 11 orang ya Oh 11 orang 12 sama sopir Jadi selisihnya Sama elapsod itu Sekitar 3 ya 3 seat Lebih banyak Elapsod Seperti itu Oke sekarang Kita lihat Di bagian Interior Bagian Belakang Saya buka Nah ini Untuk pintu Di bagian belakang Sangat enak Buka tutupnya Nah tuh Nah tuh Mantap kan Oke kita Lihat dulu Karena di kunci Kayaknya Oke Kita mulai Dari Apa namanya Dari depan ya Pintu Sini Nah seperti ini Sobalur Ini menurut saya Sudah Sekelas Elapsod Atau elapslong ya Untuk Jarak seatnya Itu ya Lebernya Seatnya juga Istimewa Menggunakan Kulit sintetis ya Seperti ini Kita lihat Dari sini Dari belakang Tampilan dari belakang Nah Itu terdapat Apa Satu Dua Tiga baris Jadi Satu barisnya Isi Tiga ya Ini masih Baru ya Itu Masih Plastiknya Belum dibuka Sebagian Mobil ini Benar-benar Terawat Banget Sobat Walaupun Tahun tua Tapi ini Sudah Sampai Kemana-mana Sobat Nah Untuk tampilan Interiornya Seperti ini Di bagian atas Juga Rapi Banget Nah Seperti ini Untuk Kisi-kisi AC-nya Atau Lover AC-nya Sudah Yang Yang Kekinian ya Ini JB3 Kalau gak salah Ini Mohon dikoreksi Kalau saya salah Ucap Mungkin ya Seperti ini Nah Sudah terdapat Juga TV Tapi ini TV-nya kecil Sobat Ini Bawaan Dari Karoserinya Harusnya Kalau mau Dikasi TV Yang Lebih Gede Sebenarnya Bisa Cuman Terhalang Sama Pandangan Kedepan Karena Memang Basic Dari Mobil ini Agak Pendek Dibanding Elof Makanya Alternatifnya Menggunakan TV Kecil Seperti ini Saya rasa Sudah Cukup Keren Kan Untuk Di bagian Interior Oke Seperti itu Untuk Lantainya Masih Istimewa Seperti ini Oke Kita lihat dulu Di bagian Tengah Baris Tengah Nah Di baris Tengah Ini Ini Apa namanya Seatnya Nyambung Jadi Satu Gini Gak Terpisah Kalau Mau Lewat Ke belakang Lewat Di bagian Sini Sebalur Nah Ini Dibuka Seperti itu Nah Ini Langsung Diangkat Seperti ini Jadi Bisa Lewat Seperti ini Sebalur Nah Jadi Penumpang Itu Bisa Lewat Dari sini Untuk penumpang Yang ada Di bagian Belakang Ini Ini ada Tiga Baris Per Saff Satu Dua Tiga Sudah Menggunakan Seatnya Menggunakan Kulit Sintetis Seperti ini Keren Empuk Banget Nah Untuk AC nya Sendiri Sangat Dingin Banget Ya Sobat Lur Tadi Sudah Saya Coba Seperti ini Tampilan Di bagian Interior Kalau Terlihat Dari Belakang L300 Sobat Lur Tapi Speknya Spek Elef Dan Juga Interior Keren Habis Oke Dan Juga Jarak Seatnya Agak Lebar Sekelas L300 Oh Ya Satu Lagi Untuk Kondensor AC Ini Ada Di bagian Bawah Sobat Harusnya Kalau di bagian Elef Itu kan Ada Di samping Sini Ini Adalah Toolbox Karena Ini L300 Tidak Muat Akhirnya Kondensurnya Alternatifnya Ada Di bawah Sini Nah Disitu Kondensor AC Ada Di bawah Oke Sobat Jadi Buat Kalian Semuanya Pecinta L300 Atau Mungkin Buat Kalian Yang Tidak Mampu Membeli Elef Short Budgetnya Saya Rasa Mobil L300 Jenis Bodi Seperti Ini Menjadi Alternatif Buat Kalian Semua Oke Sobat Mungkin Itu Dulu Video Dari Saya Tentang Review Kali Ini Oke Saya Indra Seran Salam Budaya Salam Parisata Dan Salam Satu Hobi Setuluran Selawase Bye Bye